Terima kasih telah menonton 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 untuk mengenai kriteria yang penting untuk mengenai penyelesaian perusahaan dan penyelesaian penyelesaian. Dan kedua, untuk mengetahui apakah model maturitas tersebut telah mencapai kriteria, antara non-ISO-31000 dan ISO-31000. Dalam konteks seperti itu, metode penyelesaian kami lebih kualitatif, mulai dengan menganalui penyelesaian sebelumnya yang fokus pada kriteria yang menyebabkan kemampuan kemampuan dan penyelesaian perusahaan, menggunakan penyelesaian literatur. Kemudian, mengembangkan kriteria yang berdasarkan dengan kemampuan dan penyelesaian perusahaan dengan komponen dari model maturitas tersebut yang terbaru. Terutama, kami berkumpar antara kriteria yang mempunyai kemampuan dan penyelesaian perusahaan dan tiga komponen dari ISO-31000. Dan terakhir, kami menggunakan kriteria yang mempunyai kemampuan dan penyelesaian yang mempunyai kemampuan dan penyelesaian perusahaan. Dengan menggunakan metode seperti itu, kami mendapatkan penyelesaian dan penyelesaian. Lihat tabel ini. Biasanya kami menggunakan beberapa literatur, yang dipunyai oleh penyelesaian tersebut. Kemudian, mari kita lihat di sini, penyelesaian dari Baxter et al. 2013, kembali ke Spira dan Page, returned kembali kembali tahun 2003. Dan kami mencari mempunyai kebiasaan kebiasaan kriteria yang mempunyai kebiasaan yang merupakan di kriteria. KEPI聘atnya adalah kriteria. Yang pertama, keterangan tersebut. Bagaimanapun kebiasaan, ikut kebiasaan, Kemudian GM, Governance Mechanism, Audit Committee, Resource Availability, Firm Size, dan Firm Complexity. Jika kita melihat semua literatur ini mengenai 7 kriteria yang kita menemukan dari penelitian itu, kita menemukan bahwa sebenarnya penerbangan itu berkaitan dengan intensitas dan frekuensi yang berbeda. Jika kita melihat ke sini, GM, i.e. Governance Mechanism, Audit Committee, dan Firm Size, sebenarnya menemukan bahwa yang paling frekuensi. Kemudian, kita menemukan langkah kedua. Kriteria tersebut dari kemampuan dan kemampuan, setelah kompleksitas Firm, kita berkaitan dengan penerbangan dan penerbangan yang membuat kemampuan dan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan. Selain itu, kita berkaitan dengan beberapa penerbangan yang diperkenalkan oleh ERMA atau ERM Academy di tahun 2020, yang membuat atau mempunyai model risk-rengio maturitas untuk ISO 31000 base. Seperti yang saya telah katakan bahwa, seperti itu, kriteria tersebut 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 dari ISO 31000 base ERMA pada tahun 2020, tersebut dari Firm Size. Kita akan menemukan tahun yang diperkenalkan tentang kriteria tersebut dalam bahwa sepanjang kriteria itu dikaitkan bagaimana secara mengenai dan yang diperkenalkan apaan oleh ISO 31000 standa. Di sini, texturki ISO 3000 standa menunjukkan 3 elemen, rinciple, framework, dan proses. Kita mencoba memetrikkan 7 kriteria di sini dengan setiap elemen ICT 1000 standard. Kita lihat di sini, prinsip menyebutkan environmental uncertainty dan mekanisme governance. Meskipun, framework menyebutkan kebanyakan, selain firm size. Proses menyebutkan environmental uncertainty, industry competition, audit committee, and firm complexity. Jadi, kita bisa menyebutkan bahwa both ISO standard and RIF are actually capturing 7 kriteria, except firm size. While on the ISO, 7 kriteria spread over 3 elemen respectively. And then, this gives us some conclusion as follows. To the first question of the research objective, where we actually conduct literature review, we discover that 7 kriteria that are considered essential in measuring an organisation with maturity. As mentioned here, from firm size, complexity, resource availability, governance mechanism, industry competition, environmental uncertainty and audit committee. And then, to the second question of the research, we do mapping. Which shows to us that firm size criteria is not reflected or explicitly used by the existing ERM maturity models, both of the non-ISO as well as the ISO 31000 base. And it is basically in line with the underlying reasoning of the ISO 31000 itself. So, in this case, we can say one. This research can come or give us conclusion. The first one is, it emphasizes its generic feature as a standard, especially on the ISO. Whereby, they say that this refers to generic feature standard, i.e., regardless of the size of the company. And this is the explanation why, then, on the ISO base 31000, especially for the risk premium maturity, it is not mentioning the firm's size. Secondly, leadership and commitment are critically important to any type of organisation according to ISO, regardless of its size and complexity. So, this is a second reasoning. And the third reasoning is, establishing the context in the risk premium process actually addresses specific and relevant external and internal context of an organisation, regardless of their size and the industry. So that at least there are two reasoning why firm size is not considered or put as a criteria or as an element in the ISO 31000 base risk premium maturity model. On the other hand, we couldn't find such a reasoning in the non ISO 31000 base model. So further, on the conclusion, we can say that this study, finding may 1, help the risk practitioners increase the effectiveness of their organisation risk management maturity assessment by knowing what essential criteria should be well addressed. So, this actually keep people in mind, there are at least 7 criteria need to be captured in the assessment process itself. Secondly, for those who are the ISO 31000 adopter, at least it is particularly recommended to use the ISO 31000 base risk premium maturity model. As it addresses the whole 7 essential criteria as discovered, it is actually in place across the 3 elements of the part of the ISO 31000 architecture. I see the principle of managing risk, the framework of managing risk, and the process of managing risk. However, one caveat need to be noted. One particular criterion in this case, i.e. the firm size, need to be addressed either specifically intentionally as an additional element to the risk of the maturity model. And secondly, as literature review and research, the study of POST is theoretically bonded and limited with no direct empirical observation. Therefore, it is recommended to conduct such empirical direct observation and research in this area as for the studies. either in the country where the ISO 31000 already adopted as an international or national standard, or those are not yet using the ISO 31000. This can be of consideration. So, thank you so much, audience. I do hope the presentation quite useful as a sharing session. Thank you.